Rekan pelajar, dalam ekosistem yang perlu kita ketahui adalah makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem, seperti individu, populasi, dan komunitas. Individu Individu dapat diartikan sebagai makhluk hidup tunggal, seperti seekor kuda, seorang anak, dan sebatang pohon. Populasi Populasi merupakan kumpulan organisme sejenis yang berada pada daerah yang sama dan waktu yang sama, seperti populasi pelikan, populasi gajah, populasi komodo, populasi zebra, dan masih banyak lagi. Ada pun kriteria makhluk hidup sejenis, antara lain berada pada tempat yang sama, mempunyai kesamaan morfologi, anatomi, dan fisiologi, dan mampu menghasilkan keturunan yang fertil atau keturunan yang mampu berkembang biak secara kawin. Bertambahnya individu karena adanya faktor kelahiran atau natalitas, dan ada yang datang dari tempat lain atau migrasi. Berkurangnya jumlah individu juga dikarenakan oleh faktor kematian atau mortalitas, dan berpindahnya penduduk ke tempat lain atau emigrasi. Contohnya adalah populasi manusia. Selain individu dan populasi, ada juga yang disebut dengan komunitas. Komunitas adalah seluruh populasi yang ada di dalam daerah yang sama, seperti pada sawah ada populasi padi, populasi tikus, dan masih banyak lagi. Lalu pada kolam ada populasi ikan, populasi teratai, populasi katak, dan masih banyak lagi. Pada habitat sawah juga terdapat air, tanah, udara, cahaya matahari, selain itu komunitas padi, tikus, dan keseluruhan komunitas yang membentuk ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup komponen biotik dalam suatu kesatuan tempat hidup dengan komponen abiotiknya. Nah, berdasarkan tugas, fungsi, atau nisiannya, organisme dibedakan menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen atau penghasil Merupakan makhluk hidup yang mampu menghasilkan bahan organik, atau organisme yang mampu menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesi. Contohnya, ganggang, lumut dan tumbuhan paku, tumbuhan biji, fitoplankton. Konsumen atau pemakai Yaitu, makhluk hidup yang tidak dapat menyusun zat makanannya sendiri, tetapi memakai atau menggunakan zat makanan yang telah dibuat oleh makhluk hidup lain, misalnya, hewan dan manusia. Organisme yang langsung mengambil zat makanan dari tumbuhan hijau disebut herbivora, atau konsumen tingkat pertama. Organisme yang mengambil makanan dengan memangsa herbivora disebut karnivora, atau konsumen tingkat kedua. Dan organisme yang memakan konsumen tingkat kedua disebut konsumen tingkat tiga. Dekomposer atau pengurai Adalah mikroorganisme yang berfungsi untuk menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang telah mati, ataupun hasil pembuangan sisa pencernaan. Contohnya, bakteri pembusuk dan jamur sebagai hasil pengurayan dari dekomposer yang dimanfaatkan lagi oleh produser. Terima kasih telah menonton!